Intro Persib Bandung akhirnya bisa merangsak kepapan atas kelas main beri Liga 1 2023 Tepatnya berada di posisi ketiga dengan raihan poin 27 setelah melewati 15 pertandingan Tim besutan Bojanhodak ini mampu menjaga tren positif dalam 8 laga berturut-turut tanpa kekalahan Dengan rincian 2 hasil imbang dan 6 kali meraih kemenangan Persib Bandung tidak pernah kalah lagi sejak tumbang di markas Persi Solo pada 8 Agustus lalu Hasil itu membuat tim berjulukan pangeran biru itu melesak kepapan atas Setelah sebelumnya menempati posisi ke-16 klasemen dari Liga 1 musim ini Kebangkitan Persib Bandung musim ini tentunya tidak lepas dari kerjasama tim Dan racikan yang diterapkan dari pelatih Bojanhodak setelah menggantikan posisi Luis Mia Selain itu tentunya ada 3 pemain yang boleh jadi sebagai motor laju kencang Persib Bandung untuk musim ini Siapa saja kan mereka Nama pertama tentunya ada nama David da Silva Striker Persib asal Brazil ini terlihat semakin tajam di lini depan Sempat absen 2 laga secara beruntun lantaran cedera lutut David da Silva kembali menjadi sosok yang membahayakan setiap lawannya Pemain bernomor punggung 19 di Persib ini mampu melesakkan gol dalam 5 laga secara beruntun Dalam 5 laga tersebut melesakkan 8 gol Di antaranya diciptakan hat-trick saat melawan Persita Tanggerang David da Silva pun mengukuhkan sebagai top scorer sementara pangeran biru musim ini Dengan koleksi 10 gol Di mana 2 gol diciptakan saat melawan mantan klubnya Persebuaya Surabaya di pekan ke-15 beri Liga 1 musim ini Nama kedua Mark Anturik Long Gelandang naturalisasi Persib Bandung ini cukup berperan membawa Persib Bandung Hingga tembus ke papan atas klasemen sementara Dari Liga 1 2023 Kemampuannya dalam membantu serangan cukup signifikan Dalam 8 pertandingan tidak terkalahkan secara beruntun Mark Long telah melesakkan 3 gol dari total 4 gol yang ia ciptakan 3 gol dari Mark Long tersebut tercipta beresat lawan PSC Semarang pada pekan ke-9 Dan 1 gol saat melawan Transusantara FC pada pekan ke-10 Bahkan pemain bernomor punggung 23 di Persib ini telah menciptakan 6 asis Satu diantaranya asis kepada David da Silva Saat menang 3-2 atas Persebuaya Surabaya Pemain kelahiran Belanda ini memang terlihat semakin percaya diri Setelah mendapatkan kepercayaan sebagai kapten tim Sejak pekan ke-9 oleh pelatih Bojanhoda Tak heran sosok Mark Antony Klok merupakan motor bagi kebangkitan Persib Bandung Hingga bisa merangsa kepapan atas plasemen Liga 1 Nama terakhir ada Nick Weaver Pemain bertahan asal Belanda ini selalu menjadi andalan Persib Bandung Untuk mematahkan serangan setiap lawannya Kemampuannya sebagai pemain bertahan memang cukup mumpuni Apalagi ditunjang dengan postur tubuh yang tinggi Sempat terpinggirkan oleh Luis Mia Nick Weaver kembali mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih Persib Bandung Ia hanya absen 2 laga dalam 15 laga yang sudah dilewati Persib Bandung di beri Liga 1 Bahkan pemain dengan tinggi 1,93 meter ini Terlalu tampil full time pada laga yang ia jalani Tak heran kemampuan pemain bernomor punggung 2 di Persib ini Merupakan motor laju kebangkitan Persib Bandung untuk musim ini Gelandang Persib Bandung Mark Antony Klok tidak masalah Tidak bermain sebagai starter pada lag kedua kualifikasi Piala Dunia 2020 Klok bakal memperkuat timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam Di Stadion Hassanal Bolkiah Bandar Sribegawan pada Selasa Besar Klok menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong Bermain sebagai starter atau tidak Menurut Klok, kemenangan atas Brunei jauh lebih penting daripada dirinya main atau tidak Pada pertemuan pertama, Klok hanya bermain di babak pertama Mark Klok, pada lag pertama digantikan oleh Ricky Kambuaya di awal babak kedua Meski mengantongi kemenangan 6-0 pada pertemuan pertama Timnas Indonesia mengindikasikan untuk tidak bermain bertahan Bomber asal Brazil David Dasilva membuat galau Persib Bandung Pasalnya seperti video yang kemarin kita bahas sebelumnya Mesin gol Persib Bandung itu belum menandatangani kontrak barunya bersama skuad Persib Bandung Situasi tersebut bisa dimanfaatkan sang rival Persija Jakarta untuk menggait David Dasilva Pemicunya performa penyerang macan kemayoran yakni Marcosini Yang masih melempem pada putaran pertama Liga 1 2023 Sedangkan David Dasilva menjelma menjadi bomber maut kebanggaan Persib Bandung David Dasilva telah mencetak 10 gol bersama Persib Bandung dari 13 pertandingan hingga pekan ke-15 Akan tetapi Persib Bandung berpotensi kehilangan David Dasilva pada putaran kedua Liga 1 2023 mendatang Pasalnya kontrak dari David Dasilva di Persib Bandung bakal segera habis Tepatnya pada tanggal 30 Desember 2023 nanti Manajemen Persib Bandung sejatinya telah memberikan penawaran kontrak baru kepada David Dasilva Akan tetapi David Dasilva dikabarkan belum menandatangani kontrak baru Yang disodorkan oleh manajemen Persib Bandung tersebut Melihat situasi dari David Dasilva yang masih abu-abu di Persib Bandung tersebut Tentu Persib Jakarta bisa memanfaatkannya dengan memberikan godaan kepada pemain berusia 33 tahun tersebut Mendengar hal tersebut para supporter Persib Bandung pun buka suara Para supporter yang biasa dijuluki Boboto ini sangat tidak setuju jika pada akhirnya David Dasilva Harus diisrah ke klub rival Persib Jakarta Boboto mendesak agar manajemen mau membujuk sang bomber Untuk menekan perpanjangan kontrak bersama skuad Maung Bandung Untutan Boboto kepada Persib soal kontrak David Dasilva yang baru tersebut Disampaikan dalam kolom komentar di media sosial Intinya Boboto berharap Persib Bandung segera mencapai kesepakatan dengan David Dasilva Soal kontrak baru penyerang yang saat ini menjadi top skor Persib itu Menurut Boboto bukan suatu masalah yang besar juga jika klub sebesar Persib Bandung menjadikan David Dasilva Sebagai pemain dengan gaji termahal di BRI Liga 1 maupun di klubnya sendiri Persib Bandung Saat dirinya dirumorkan bakal merapat ke klub lain David Dasilva memang sempat memberikan kode Bahwa dirinya mencintai klub Persib Bandung dan seakan kode tersebut Adalah pemberitahuan bahwa dirinya ingin lebih lama berseraga Maung Bandung Dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Jumat kemarin David Dasilva sempat memposting foto dirinya yang sedang melakukan sesi latihan bersama rekan setimnya Di bawah guyuran hujan Menariknya caption dari postingan David Dasilva itu Tertulis Gember hati berwarna biru dan di tag ke Persib Bandung Dari postingan di atas bisa disimpulkan bahwa David Dasilva ingin tetap bertahan di Persib Bandung Dan ada kemungkinan terkait belum adanya penekanan kontrak perpanjangan dari sang bomber David Dasilva masih membutuhkan waktu Karena seperti diketahui kontraknya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 nanti Bisa jadi dirinya ingin terlebih dulu fokus ke sisa dua pertandingan lagi Baru membicarakan perpanjangan kontrak bersama manajemen klub Jadi bagaimana kelanjutannya? Patut kita nantikan I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no I didn't seek a hide To be far from anxiety I need my space I need my privacy I need some science Please you're all too loud You don't speak quietly I need your privacy Terima kasih.